Tim Justisi Gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Denpasar, pada Rabu Malam menggelar operasi justisi di wilayah Kecamatan Denpasar Timur. Dalam kegiatan operasi justisi pada hari kedua dalam tahapan perpanjangan PPKM ini, lebih menyasar dan mengarah kepada himbawan atau pemberitahuan khususnya kepada pemilik usaha, warung dan toko untuk batas dalam berkegiatan operasional jam malam hingga pukul 20 Wita. Dalam kegiatan operasi justisi PPKM ini, para pedagang mengaku belum tahu adanya surat edaran yang baru yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat maksimal hingga pukul 20 Wita atau jam 8 malam. Ada juga pedagang yang keberatan dengan perpanjangan PPKM Kota Denpasar karena akan berimbas pada pendapatan mereka. Gimana lagi? Terima aja. Atau adanya gimana lagi? Gimana Pak? Setuju dengan adanya penerapan PPKM ini diperpanjang, Pak? Setuju dan setuju mau gimana lagi? Masalah aja. Apa yang diharapkan, Pak? Biar cepat sosial aja, masalah aja, biar cari makan, lancar lagi. Akhirnya kan takkan ada yang sulitan gitu. Imbuannya Bapak gak tahu apa belum? Gak tahu. Baru kali ini gak tahu. Tahu aturan yang baru diperpanjang PPKM itu apa enggak, Bu? Kalau hari ini belum. Kita belum ada surat turun ke optis. Oke. Tadi didatangin sampel PP itu gimana, Bu? Dikasih tahu aja sih untuk tutupnya nanti kita lebih awal. Mulai besok kita tutupnya dari jam 8 malam. Artinya diberi imbawan aja? Iya. Belum dikenakan sanksi? Belum sih. Oke. Karena kita gak dapat surat. Apa harapannya, Bu? Setenggara nanti kedepannya bisa sih, apa nanya, para PSBB-nya gak lagi diperpanjang gitu. Karena kita lumayan juga kan nanti kalau misalnya diperpanjang lagi, terus diperpanjang kita jadinya kerjanya 15 hari kerja nanti. Keberatan gak dengan PKM ini diperpanjang? Lumayan keberatan sih. Karena dari kerja di sini juga bisa langgan keluarga soalnya gitu. Dalam kegiatan justisi khususnya dalam pembatasan jam operasional di malam hari, Wadis Sukarata selaku kasih patroli dan inspeksi keselamatan dinas perhubungan Kota Denpasar mengatakan, operasi justisi hanya sebatas memberikan imbawan kepada pemilik usaha, pedagang warung dan toko. Kita melaksanakan ini merupakan yaitu agenda rutin sampai tanggal 8 sementara, 8 Februari. Kita tadi banyak memang yang pedagang yang belum tahu dengan surat edaran, sehingga kita hanya bisa mengimbau saja. Nah dari pengimbauan itu mungkin untuk besok-besok baru kita akan bisa melaksanakan, yaitu sesuai dengan mengadakan pindahan seperti memaksa, memaksa kita menutup. Sekarang kita belum berani karena memang benar dia belum tahu. Itu yang kita laksanakan. Harapan kita yaitu untuk menyadari masyarakat untuk pertama yaitu memakai protokol kesehatan, yang kedua itu sesuai dengan edaran agar kita mengurangi kerumbunan yang ada di warung-warung atau di pedagang-pedagang yang biasanya buka sampai malam. Kegiatan operasi justisi dalam kegiatan PPKM dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona ini akan dilakukan setiap hari hingga 8 Februari 2021 mendatang. Tim justisi dari aparat gabungan ini akan fokus mengingatkan warga agar patuh dan ketat terhadap protokol kesehatan. Komang Suar Bawo, Kompas Dewata